Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan rekan Nadia Valery dari Baraskrim Polri. Selamat siang, Nadia. Sejauh ini sudah apa saja materi pemeriksaan dari Putri Candrawati dan tiga tersangka lainnya. Selamat siang, Lulsan Benedetta dan juga Omerasa. Tadi baru saja kami mengkonfirmasi kepada Kadikumas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, bahwa pemeriksaan terhadap Putri Candrawati ini sudah dimulai, namun tadi sesuai SOP pemeriksaan, ada sejumlah tahapan terlebih dahulu yang harus dilakukan, yakni Putri Candrawati menjalani asesmen ataupun pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi penyidikan pada hari ini. Untuk fokus dari pemeriksaan pada hari ini, Lulsan Benedetta dan juga Omerasa, penyidik ingin menggali lebih dalam terkait peristiwa pelecehan yang diduga terjadi di Magelang, tepatnya di kediaman Firmisampo dan juga Putri Candrawati di Kabupaten Mertoyudan, yang mana dalam BAP Putri Candrawati, ia tetap berpegang keras pada pernyataannya bahwa ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua yang terjadi bukan di TKP penembakan, namun di kediaman Firmisampo dan Putri Candrawati di Magelang, Jawatanya. Dimana untuk dugaan peristiwa pelecehan seksual ini terjadi satu hari sebelum penembakan Brigadir Joshua, yakni tepatnya pada 7 Juli 2022 lalu. Oleh karena itu, pada hari ini teknik pemeriksaan yang digunakan penyidik memang sedikit berbeda dibandingkan pemeriksaan pada pekan lalu, yakni Putri Candrawati dikonfrontir ataupun dipertemukan dengan 3 tersangka lain, yakni Brigadir Riki Rizal, Brigadir ataupun Barada Richard Eliezer maksud kami, dan juga asisten rumah tangga Kuatma'ruf serta satu orang saksi asisten rumah tangga bernama Susi, yang mana untuk ketiga orang tersangka dan satu saksi ini seluruhnya berada di TKP kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Sehingga hari ini penyidik akan menguji kebenaran ataupun kesesuaian dari ketenangan masing-masing tersangka, karena memang sebelumnya penyidik menyebutkan ada beberapa poin yang tidak sesuai dari BAP masing-masing tersangka, sehingga inilah yang menjadi fokus utama pemeriksaan pada hari ini. Adapun nantinya setelah pemeriksaan selesai dilakukan, penyidik juga tentunya akan membeberkan apa saja poin-poin penting yang dijelaskan pada pemeriksaan hari ini dan juga apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di Magelang dan juga bagaimana ini kemudian menjadi motif pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ya, Wilson Benadetta.